Pemirsa KPU Kota Lubuklinggau tetap melakukan pendataan berkelanjutan meski di tengah wabah corona. Pendataan ini dilaksanakan guna mengetahui perkembangan penduduk di kota berselogan seweduk semari ini. Selama masa pandemi COVID-19 yang juga melanda Kota Lubuklinggau, aktivitas dilakukan KPU Kota Lubuklinggau masih seperti biasa. Sistem pembagian piket maupun work from home atau WFH dan work from office atau WFO. Dan untuk kegiatan di KPU Kota Lubuklinggau banyak yang dihapuskan. Karena selama pandemi COVID-19, dana di KPU Kota Lubuklinggau banyak dipangkas dari pemerintah pusat. Nilainya sekitar 500 juta rupiah. Dan hanya tersisa dana rutin seperti bayar listrik, air, dan lain-lain. Akan tetapi untuk kegiatan pendataan berkelanjutan tetap dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan maupun triwulan. Jadi, KPU Kota Lubuklinggau langsung bekerja sama dengan Disduk Capil Kota Lubuklinggau agar perkembangan penduduk di Kota Lubuklinggau bisa diketahui. Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Top Andri, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar saat pilkada tidak ada lagi permasalahan di DPT. Seperti contoh di setiap perbatasan Kota Lubuklinggau, penduduknya memiliki KTP ganda sehingga bisa melakukan pencoblosan di dua wilayah. Ini tidak akan terjadi lagi. Maksudnya, supaya nanti pada saat pilkada tidak ada lagi alasan permasalahan di DPT. Contoh, itu kita baru tahu sekarang bahwa di perbatasan itu banyak yang mempunyai KTP ganda. KTP ganda seperti di perbatasan-perbatasan antara Curug dengan Lubuklinggau, itu ada KTP ganda. Dan itu yang kita sisirkan, sehingga mata pilih kita lumayan banyak berkurang, sekitar berkurang 4.000 setelah kita sisir. Rajab Austin, Silampari TV melaporkan.